Impact Kids Halo selamat pagi anak-anak Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Impact Kids Apa kabarnya? Wah semuanya dengan sukacita dan sudah siap untuk belajar bersama-sama dari Alkitab Yuk sebelum kita mulai kita berdoa dulu Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini kami dapat bersama-sama Siap untuk merenungkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan melalui Impact Kids ini Tuhan kami mohon kepada Engkau agar Engkau dapat menolong kami ketika kami bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Nah Ibu Lili mau tanya nih siapa disini yang pernah berpikir mempunyai talenta yang bagus dari Tuhan Wah pasti disini talentanya ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa membuat kue dengan enak Atau juga melayani di gereja, membantu para pendeta untuk membereskan mimbar Atau mungkin juga ada yang punya talenta berdoa Wah talenta kita bermacam-macam ya Tapi apakah semua talenta itu sama? Hmm kalau semua talenta itu sama pasti gereja kita akan menjadi kacau balau Karena semua bisanya menyanyi, tidak ada yang bisa menolong Bapak Pendeta Tidak ada yang bisa berdoa, wah bisa kacau balau nih Nah kita mau belajar bersama-sama dari akitab kita Rasul Paulus mengingatkan kepada kita dari kitab 1 Korintus Yuk kita buka sama-sama ya 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27 Yuk kita baca sama-sama Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya Sekali lagi ya Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya Wah kita semuanya adalah anggota tubuh Kristus Nah cerita kita hari ini mengenai kebun nenek Nah pada suatu hari ada satu anak perempuan dia sedih, dia agak marah, dia agak kecewa Namanya Sinta Dia bilang kakek-kakek aku sebel deh Aku sudah tidak mau menyanyi lagi ah Aku tidak mau melayani lagi di paduan suara Karena ketika aku menyanyi dengan suara yang tinggi dan keras Teman-teman aku mentertawai aku Dikirain aku membuat lelucon Padahal aku menyanyi dengan sungguh-sungguh Aku malu kek, suara aku jelek Padahal aku suka bertanya kepada Tuhan-Tuhan Kenapa ya gak kasih aku suara yang bagus Seperti teman aku yang disana yang menyanyi dalam paduan suara itu Aku pengen deh suaranya seperti itu Lalu kakeknya datang dan memeluk Sinta Ayo Sinta duduk sini Kakek tadi mau buat kue yang enak Dan susu coklat ini Ayo duduk Yuk kita minum dulu dan kita makan kue ini Lalu mereka bersama-sama makan kue itu dan minum susu Nah hati Sinta sudah mulai tenang Lalu kakek mulai mengajak bicara kepada Sinta Sinta Tuhan menciptakan kita dengan berbagai-bagai macam talenta Tapi kadang-kadang talenta itu belum kelihatan saat ini Mungkin nanti ketika kita sudah mulai mengembangkan bakat kita Wah talenta itu akan mulai kelihatan Jangan mudah putus asa Karena Tuhan begitu mengasihi kita Ketika Dia menciptakan kita Dia memberikan kita satu talenta Ketika kita menggunakan talenta itu Tuhan akan memberkati kita Tetapi ketika talenta itu Kamu sembunyikan Kamu simpan saja Aku gak mau ketahuan Nanti kalau aku ketahuan Aku bisa masak Nanti aku disuruh masak terus Atau kalau aku bisa memimpin Wah ketika aku bisa memimpin teman-temangan aku Pasti ibu guru selalu memilih Aku simpan saja Nah Tuhan memberikan kita kepada kita semua talenta yang baik Dan kita harus mempergunakannya dengan baik Iya tapi aku kok gak bisa nyanyi seperti teman aku ya Nah kamu tidak boleh putus asa Mulai saat ini kamu bisa cari Kamu bisa cari talenta kamu apa Kamu mungkin bisa menolong bapak pendeta Atau kamu bisa menolong ibu guru di sekolah minggu Hmm mungkin juga ya Ayo sekarang kita keluar Yuk kita bawa teh ini buat nenek Mereka berdua berjalan keluar ke taman Ketempat kebunnya nenek Wow kata Sinta Bagus sekali ya taman nenek Lihat bunga-bunga itu Ada yang berwarna merah Kuning Ungu Wow Tuhan menciptakan bunga sangat indah Iya Tuhan memberikan talenta kepada nenek Dia bisa merawat tanaman bunga ini menjadi sangat indah Nah nenek lalu berkata betul Nenek merasa bahwa Tuhan memberikan talenta kepada nenek Untuk dapat merawat bunga-bunga ini Sehingga dapat tumbuh dengan baik Wah saat itu Sinta mulai berpikir dan dia tersenyum Wah pasti Allah memberikan talenta kepada saya Allah sangat mengasihi saya Saya mau pakai talenta itu untuk melayani Tuhan Nah bagaimana dengan kalian Apakah kalian pernah berpikir Saya iri dengan teman saya Ternyata dia lebih hebat main pianonya Coba ya Saya bisa bermain piano seperti dia Saya pasti akan melayani Tuhan Hmm Allah kita Menciptakan kita begitu istimewa Allah mengasihi kita Dia memberikan talenta kepada kita Dan kita cari talenta kita yang terbaik apa ya Yuk kita pakai untuk melayani Tuhan Mungkin juga dapat menolong orang lain yang membutuhkan Jangan disimpan talentanya Ketika kalian mempunyai talenta yang indah Yuk kita pakai untuk melayani Tuhan Jangan disimpan ataupun kalian merasa iri terus Hmm aku gak punya apa-apa Aku gak bisa apa-apa Tidak Ingat Tuhan menciptakan kita begitu indah dan begitu sempurna Yuk kita baca lagi kitab kita Dari 1 Korintus fasal yang ke-12 ayat yang ke-27 Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya Wah indah sekali Yuk kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan Karena Tuhan begitu mengasihi kami Terima kasih Tuhan karena engkau memberikan kepada kami talenta Tuhan tolong kami agar kami dapat menemukan talenta kami Yang dapat kami pakai untuk melayani Tuhan Dan juga dapat melayani teman-teman kami Menolong sesama kami Terima kasih Tuhan kami bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids Tuhan Yesus memberkati Impact Kids Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa dan sampai 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 sampai到 sampai 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 Terima kasih.